selamat pagi dan shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan bersyukur untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bahkan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita tidak boleh kembali dimungkinkan untuk bangun dengan tubuh yang sehat menikmati hari baru karunia Tuhan bahkan sungguh bersyukur bahwa kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan kita akan bersama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang telah dipilih dari Yeremia pasal 3 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13 mari bapak ibu kita siapkan bacaan kita dari Yeremia pasal 3 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13 jika kita sudah menemukan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan mari kita siapkan hati kita kita minta tuntunan roh kudus kita berdoa ya Allah teritunggal kami sungguh bersyukur bahwa kasihmu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami terima kasih bahwa di pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat kami boleh kembali menikmati hari baru menikmati nafas hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami semua terima kasih Tuhan bahwa kami juga kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan kami menyadari Tuhan kami adalah manusia yang terbatas dan karena itu roh kudus Tuhan yang akan menguatkan kami memampukan kami untuk kemudian boleh memahami firman Tuhan yang disampaikan kepada kami terlebih kami boleh mengaplikasikannya dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerakan kepada kami semua terima kasih Bapak di sorga kami siap untuk mendengarkan firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Yermia pasal 3 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan untuk kita semua oleh lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan firman Tuhan Tuhan berfirman kepada aku dalam saman Raja Yusia sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel perempuan murtad itu bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana pikirku sesudah mereka melakukan semuanya ini ia akan kembali kepada aku tetapi ia tidak kembali hal itu telah dilihat oleh Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia dilihatnya bahwa oleh karena sinahnya aku telah menceraikan Israel perempuan murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut melainkan ia juga pun pergi bersundal dengan sundalnya yang semprono itu maka ia mencemarkan negeri dan bersina dengan menyembah batu dan kayu juga dengan semuanya ini Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak kembali kepada aku dengan tulus hatinya tetapi dengan pura-pura demikianlah firman Tuhan dan Tuhan berfirman kepada aku Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda perempuan yang tidak setia itu pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara katakanlah kembalilah hai Israel perempuan murtad demikianlah firman Tuhan mukaku tidak akan muram terhadap kamu sebab aku ini murah hati demikianlah firman Tuhan tidak akan murkah untuk selama-lamanya hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan alamu telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbut dan tidak mendengarkan suaraku demikianlah firman Tuhan demikianlah firman Tuhan saudara-saudara yang terkasih dari bacaan kita hari ini Iremian 3 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13 diberikan sebuah tema akuilah pelanggaranmu atau aku itu kapatodo tintinganmu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus seringkali dalam kehidupan ini kita sering mendengar ungkapan dalam bahasa Toraja yang mengatakan seperti ini batu rakatang melilu artinya apa? artinya setiap orang siapapun dia sehebat apapun orang itu dia pasti pernah melakukan kekeliruan dan membuat kesalahan namun seringkali ungkapan ini digunakan dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan entah itu kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja atau paling tidak agar orang lain memaklumi kesalahan yang dilakukan ini yang menjadi keliru saudara-saudara bahwa terkadang ungkapan batu rakatang melilu kita kemudian gunakan sebagai senjata agar orang lain memaklumi kesalahan yang kita lakukan nah dalam bacaan kita tadi berbicara tentang kehidupan umat Tuhan di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda yang telah menyimpang dari Tuhan penyimpangan yang mereka lakukan mereka lakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa dan karena bejatnya perbuatan mereka karena bejatnya perbuatan yang mereka lakukan sehingga mereka disebut seperti seorang perempuan yang murtad dan sundal mereka diumpamakan sebagai perempuan murtad dan sundal yang mencemarkan negerinya dengan menyimpang batu dan kayu demikian yang dikatakan dalam ayat 9 bacaan kita tadi dan karena dalam situasi seperti ini dalam penyimpangan yang dilakukan oleh Israel dan Yehuda Allah mengutus Yeremia untuk menyampaikan seruan pertobatan agar apa? agar mereka berbalik dari kesalahan yang mereka lakukan mereka kembali menjadi umat Allah ini sungguh luar biasa saudara-saudara ini memperlihatkan kepada kita bahwa meskipun orang-orang Israel dan Yehuda hidup dalam dosa mereka menyimpang mereka melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki tetapi Allah terus menyatakan kasihnya kepada mereka dengan mengutus Yeremia agar mereka bertobat Yeremia diutus untuk menyampaikan seruan pertobatan Allah menghukum setiap pelanggaran namun ia juga tetap penuh kasih bahkan kita diingatkan dalam firman Tuhan dalam Masmur 139 disana dikatakan bahwa tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam ia terus menyuruhkan agar umatnya kembali bertobat dan sungguh-sungguh mengakui pelanggaran di hadapan Allah saudara-saudara aku yang dikasihi oleh Tuhan dalam menjalani hidup anugerah Tuhan perlu kita sadari bahwa hidup kita seringkali menyimpang dari kehendaknya terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang melawan kehendak Tuhan agaknya kita hidup kita nyaman hidup dalam dosa ya meskipun yang seharusnya karena kita hidup dalam dosa kita harusnya binasa namun Allah tidak ingin melihat kita terus berkancah dalam dosa terus hidup dalam dosa dan karena itu karena kasihnya dia terus menyuruhkan agar kita bertobat dan oleh pertobatan yang sungguh Tuhan akan menerima dan mengampuni kita Tuhan masih memberikan selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan saat ini mari kita dengan sungguh-sungguh dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan dan sungguh-sungguh mau bertobat tidak hanya mengakui kesalahan yang kita lakukan tetapi kita mau dengan kerendahan hati untuk bertobat di hadapan Tuhan Rauh Kudus akan menuntun dan menyadarkan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah kita terbatas kita sarap dengan dosa tetapi Allah yang penuh kasih akan mengenugrahkan pengampunan di dalam Kristus bagi setiap orang yang dengan setia dan sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan Rauh Kudus menolong kita semua Amin firman Tuhan mari kita sebelum mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini bahkan untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan mari kita kembali bersatu hati kita berdoa syukur bagimu ya Allah terima kasih untuk waktu sejenak yang engkau berikan kepada kami kami boleh mendengarkan merenungkan firman Tuhan firman Tuhan menyadarkan kami bahwa meskipun kami hidup dalam dosa kami terus terlalu banyak melakukan hal-hal yang melawan kendak Tuhan namun karena kasih Tuhan Tuhan mau memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu bertobat mampukan kami Tuhan Rauh Kudus Tuhan yang akan terus menolong kami untuk memahami firman Tuhan yang telah kami dengarkan terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua terima kasih Bapak di solga mengawali seluruh aktivitas kami hari ini mungkin ada di antara kami yang akan bekerja ada yang akan menuntut ilmu bahkan berbagai aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan terus menolong dan menuntun kami dalam melakukan setiap aktivitas dalam kehidupan ini kepadamu kami menyerahkan seluruh keberadaan kami sepanjang hari ini sehingga kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita di dalam tuntunan Tuhan terima kasih Bapak di solga ini doa kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus yaitulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin demikianlah renungan kita di pagi ini selamat pagi shalom dan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat pagi